Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita Bahas mengenai kritikan Edi Baskoro Yudhoyono Atau IBAS Dimana IBAS kemarin mengkritik Kepada pemerintah terkait Penanganan pandemi virus corona Karena sebagaimana kita tahu Perkembangan virus corona Di Indonesia semakin banyak orang Yang terkena ada peningkatan Baik yang terkonfirmasi Maupun yang meninggal dunia Karena virus corona Karena itu IBAS khawatir IBAS prihatin terkait Penanganan ini jangan sampai Indonesia Violet Nation Atau menjadi bangsa yang gagal Dalam penanganan pandemi Virus corona itu yang kemarin Yang disampaikan oleh IBAS Namun kritikan IBAS ini Berbalas dengan serangan Kepada IBAS sendiri Padahal sesuai dengan Apa yang disampaikan oleh Pemerintah bahwa Pemerintah itu tidak Anti kritik Pemerintah siap menerima kritik Bahkan kemarin Ketika ada BEM UI Menyampaikan bahwa Jokowi adalah King of Leaf Service Jokowi menanggapinya Tidak marah dengan kritikan Yang disampaikan oleh mahasiswa Malah Jokowi mengatakan Beri kebebasan kepada mahasiswa Untuk berekspresi Jangan sampai dihalang-halangi Oleh biak kampusnya Artinya Jokowi terbuka Namun yang terjadi teman-teman Di luar sana Para pendukungnya ini Yang tidak terima Sehingga orang yang mengkritik Malah diserangnya Kemarin BEM UI juga dipanggil BEM Rektorat Supaya untuk Menghapus postingannya Dan memberikan klarifikasi Tetapi dengan tegas BEM mengatakan Tidak akan menghapus Postingannya itu Dan itu teman-teman Ada juga BEM UNES Universitas Negeri Semarang Juga melakukan kritik Kepada Presiden Jokowi Kepada G. Ma'ruf Amin Dan kepada Puan Maharani Nah kritik yang disampaikannya Itu ternyata Berbuah serangan Kepada BEM UNES sendiri Bahkan Pihak Rektorat ini Memberikan Tekan-tekanan Kepada pihak BEM UNES Jadi ini yang terjadi teman-teman Satu sisi Presiden Jokowi Tidak mempersoalkan Sisi lain Pihak Rektorat Pihak kampus Ini yang mempersoalkan Terkait Kritikan yang disampaikan Mahasiswa kepada pemerintah Atau kepada Presiden Jokowi Termasuk juga dengan IBAS Teman-teman IBAS ini mengkritik Kepada pemerintah Terkait penanganan pandemi Virus Corona Nah apa sebenarnya Yang terjadi dengan IBAS Coba kita lihat Beritanya teman-teman Kita ambil berita Teman-teman Dari Suara.com IBAS diserang Usai sebut Negara gagal Demokrat mengatakan Pendukung pemerintah Reaktif dikritik Reaktif dikritik Teman-teman Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Demokrat Hersaki Mahendra Putra Menilai Kritik yang disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono Terhadap pemerintah Soal COVID-19 Dianggap wajar Menurutnya Tak perlu Pendukung pemerintah Terlalu responsif Menanggapi Untuk diketahui IBAS memang Sempat menyampaikan Kritik yang menyatakan COVID-19 Makin mengganas Ia mengaku Khawatir Jika sampai Indonesia Disebut sebagai Violet Nation Atau bangsa gagal Akibat tidak mampu Menyelamatkan Rakyatnya Para pendukung pemerintah Begitu dikritik Malah reaktif Berusaha Mengalihkan Perbincangan Dari permasaran utama Bahkan menyerang Pihak-pihak Yang memberikan Masukan Dan kritikan Kata Herzaki Kepada wartawan Jumat 9 Juli 2021 Ia mengatakan Jika ada kritik Yang disampaikan Oleh ketum Agus Harimurti Yudhiono Atau AHY IBAS Serta para kader lainnya Hal itu masih Dalam tahap Yang wajar Ia mengklaim Hal itu dilakukan Atas dasar Keprihatinan Itu teman-teman Yang disampaikan Herzaki Terkait kritik Yang disampaikan IBAS Kepada pemerintah Dan ada tanggapan Juga teman-teman Dari Ini KSP Muldoko Muldoko Malah mengatakan Jangan jadi Lalat-lalat politik Karena lalat-lalat politik Akan mengganggu Penanganan Mengatasi COVID-19 Masa begitu teman-teman Ada yang mengganggu Dengan kritik Padahal kritik ini adalah Sifatnya Memberikan motivasi Kepada pemerintah Dalam penanganan COVID-19 Coba kita lihat Beritanya teman-teman Terkait Muldoko Yang mengatakan Lalat-lalat politik Mengganggu Penanganan COVID-19 Kita ambil Berita teman-teman Dari Detek.com Kalau Muldoko Minta Semua pihak Tak jadi Lalat-lalat politik Nah ini Muldoko Teman-teman Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Meminta masyarakat Tak pesimis Dalam upaya Keluar Dari krisis COVID-19 Selain itu Dia meminta Semua pihak Tidak menjadi Lalat politik Mulanya Muldoko Meminta masyarakat Agar tidak hanya Mengkritik Tetapi juga Menghadirkan Solusi Mantan Panglima TNI itu Mendorong Masyarakat Menyatukan Daya Dan kekuatan Dalam mencari Solusi Di masa Sulit ini Yang meminta Semua pihak Mulai Melepaskan Perbedaan Semua Melepaskan Perbedaan Dan kepentingan Untuk Merefleksikan Hal-hal yang bisa Dikontribusikan Pada Kemajuan Bangsa Pemerintah Tidak Antikritik Namun Untuk saat ini Marilah Sertai Kritikan Dengan Solusi Bantu kami Berfikir Dan Bantu kami Menyelamatkan Masyarakat Mari kita Sama-sama Bergerak Untuk Pemulihan Bersama Imbaunya Jadi Meminta Selain Mengkritik Juga Menghadirkan Solusi Itu yang Diminta Oleh Muldoko Muldoko Kemudian Memperingatkan Semua pihak Agar tidak Menjadi Lalat-lalat Politik Menurutnya Lalat politik Inilah Yang mengaku Konsentrasi Dalam Penanganan Pandemi Saya Mengingatkan Semua pihak Jangan Menjadi Lalat-lalat Politik Yang justru Mengganggu Konsentrasi Ungkap Muldoko Dia menjelaskan Bahwa lalat-lalat Politik ini Mengganggu Konsentrasi Mereka Yang bekerja Keras Para tenaga Kesehatan Hingga SN Saat ini Bekerja keras Agar bisa keluar Dari krisis ini Konsentrasi Siapa Mereka-mereka Yang saat ini Bekerja keras Bahkan Mempertaruhkan Hidup dan Mati Para tenaga Medis Dan para SN Ini Bekerja keras Untuk kita Semua Tuturnya Ini Yang disampaikan Oleh Muldoko Yang dianggap Kritik-kritik itu Atau orang yang Menjadi Lalat-lalat Politik itu Mengganggu Mereka Bekerja Dalam penanganan Pandemi Virus Corona Ini Teman-teman Tapi Sayangnya Teman-teman Muldoko Ini tidak Menyebut Siapa Orangnya Yang disebut Dengan Lalat Politik Apakah Kemarin Mahasiswa Yang mengkritik Pemerintah Atau Ibas Yang menyampaikan Kritik Terkait Fire Nation Negara Yang gagal Dalam penanganan Covid-19 Atau siapa Ini Tidak jelas Yang disampaikan Muldoko Hanya mengatakan Lalat-lalat Politik Mengganggu Dalam penanganan Covid-19 Muldoko Menyatakan Pemerintah Telah mengupayakan Segala lini Baik dari segi Realokasi Anggaran Penyediaan Tambahan Tempat tidur Bagi pasien Pengadaan Oksigen Upaya Percepatan Vaksin Hingga Tindakan Tegas Yang diberikan Kepada Para pelanggar PPKM Darurat Serta Para penimpun Obat-obatan Dan Oksigen Namun Muldoko Mengakui Pengimplementasian PPKM Bukan Tanpa Tantangan Berdasarkan Pantuan Pemerintah Tingkat Mobilitas Masyarakat Di masa PPKM Darurat Baru Minus 30% Kata Muldoko PPKM Baru Akan Dianggap Berhasil Jika Mampu Menekan Mobilitas Di Minus 50% Oleh Sebab Itu Pemerintah Tetap Akan Memperketat PPKM Sampai 20 Juli Tegas Muldoko 20 Juli Berarti Nanti idul adha Terakhir PPKM Darurat Selain itu Menurut Muldoko Kataatan Seluruh warga Menjadi kunci Pemulihan Dari pandemi Maka saya Mengajak Masyarakat Untuk taat Betul PPKM Darurat Harus taat Betul Tegasnya Muldoko Menambahkan Kebijakan Pemerintah Menarik Rem Darurat Ini tentu Akan Berdampak Pada Roda Perekonomian Masyarakat Namun Ini adalah Pilihan Sulit Yang Harus Diambil Demi Keselamatan Masyarakat Dan Pemulihan Bersama Indonesia Pulih Karena Saya Indonesia Pulih Karena Kamu Dan Indonesia Pulih Karena Kita Ujarnya Itu yang disampaikan Muldoko Teman-teman Intinya Jangan Jadi Lalat Politik Karena Lalat Politik Mengganggu Kerja Mereka Dalam Penanganan COVID-19 Kalau Kritik Menurut Muldoko Ya Harus Ada Solusinya Jangan Hanya Mengkritik Tapi Tanpa Solusi Jangan Menjadi Lalat Politik Apakah Orang Yang Mengkritik Menjadi Lalat Politik Ini Yang Menjadi Satu Pertanyaan Kita Karena Di ruang Ruang Publik Namanya Kritik Saran Itu Menjadi Satu Kehebasan Berpendapat Orang Bebas Mengeluarkan Pendapat Apakah Itu Hanya Mengkritik Atau Memberikan Saran Saja Terserah Mereka Karena Kehebasan Berpendapat Ini Adalah Hak Semua Warga Negara Dan Itu Dijamin Oleh Undang Kalau Tidak Mau Dikritik Jangan Jadi Pejabat Karena Pejabat Itu Orang Yang Harusnya Siap Dikritik Karena Mereka Langkut Tentang Hajat Hidup Orang Banyak Itu Memang Pejabat Tugasnya Seperti Itu Dan Pejabat Ini Adalah Pemerintah Dimana Pemerintah Ini Adalah Pemegang Anggaran Dana Yang Pegang Pemerintah Maka Pemerintah Sangat Bebas Sangat Cukup Kuat Untuk Menangani Masalah Pandemi Virus Corona Dan Masyarakat Tentu Ada Yang Mengkritik Ada Yang Berisaran Ini Hal Yang Biasa Tetapi Kuncinya Pada Pemerintah Nah Soal Penanganan COVID-19 Menurut saya Adalah Harus Dilakukan Secara Komprehensif Dikumpulkanlah Orang-orang Yang Ahli Orang-orang Yang Profesional Dalam Masalah Pandemi Ini Untuk Berpikir Bersama Dan Mencari Solusi Bersama Dan Tentunya Melibatkan Bajabat Publik Toko-toko Masyarakat Dan Sebagainya Karena Bagaimana Juga Teman-teman Banyak Atau Ada Beberapa Negara Yang Sudah Cukup Sukses Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Seperti Di China Kemudian Singapura Brunei Ini Cukup Sukses Dalam Penanganan Pandemi Indonesia Harusnya Berkaca Harusnya Berguru Atau Mencari Pengetahuan Terkait Negara-negara Yang Sukses Dalam Penanganan Pandemi Ini Yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Ini Dalam Saran Saya Kepada Pemerintah Teman-teman Karena Kemarin Pak Mordoko Mengatakan Jangan Hanya Mengkritik Tapi Juga Berikan Solusi Solusi Saya Adalah Berkaca Atau Belajarlah Pada Negara Yang Sudah Sukses Dalam Penanganan COVID-19 Jadi Jangan Sampai Ada Kritik Yang Cukup Tajam Kalau Tidak Bisa Yang Mundur Saja Jadi Jangan Sampai Banyak Korban Yang Menjadi Terjangkit COVID-19 Kalau Tidak Mampu Yang Mundur Saja Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Dan Ini Cukup Wajar Teman-teman Karena Mereka Yang Punya Kewenangan Mereka Yang Punya Kekuasaan Mereka Yang Punya Perangkat Untuk Memberikan Kebijakan Kepada Rakyat Semua Jadi Sebenarnya Rakyat Menunggu Peran-peran Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Kritikan Yang Disampaikan IBAS Terkait Violet Nation Dalam Penanganan COVID-19 Ini Ada Bentuk Kekhawatiran IBAS Jangan Sampai Indonesia Gagal Dalam Menangani COVID-19 Sisi Lain Moldoko Menyatakan Ada Lalat-lalat Politik Yang Bisa Mengganggu Penanganan COVID-19 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh